Mari kita sama-sama mencamukan di dalam hati kita lima pernyataan di bawah ini. Ada lima hal yang sia-sia. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, pendapat benar yang tidak diterima. Yang ketiga, harta yang tidak disakatkan. Dan yang keempat, umur panjang yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Dan yang kelima, pemuda yang tidak belajar. Dan dalam kitab An-Nasai, al-Diniyah, wa'iwasaya al-Imaniyah, kalangan al-habib Abdullah al-Addad, Terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang artinya, Pergunakanlah lima peluang sebelum datang lima yang lain. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Masa kaya sebelum datang masa miskin. Dan yang kelima, masa hidup sebelum tiba masa mati. Ma'asinul muslimin, silam sholat kita yang terhormat. Mudah-mudahan, khutbah ini dapat menyentuh perasaan kita, Agar dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan, kita semua dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan, Allah SWT menerima amalan-amalan kita semua selama di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menjadikan kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah selepas bulan Ramadan.